Halo Bapak Ibu penonton channel Youtube BF Advisor Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara layanan Bulls Hunter dengan Private Trading Room Perbedaan yang pertama adalah strateginya Bulls Hunter menerapkan strategi trend following Jadi tradingnya adalah mengikuti trend Sedangkan Private Trading Room menggunakan strategi swing trading Perbedaan strategi ini membuat keduanya sangat berbeda Misalkan secara holding period atau time horizon Bulls Hunter yang menerapkan strategi trend following Bisa memiliki time horizon atau holding period yang jauh lebih panjang Dibandingkan Private Trading Room yang menerapkan swing trading Artinya hold sebuah saham di Bulls Hunter bisa lebih lama dibandingkan Private Trading Room Dengan time horizon atau holding period yang berbeda ini Profile tradernya juga berbeda Di Private Trading Room dengan holding period yang lebih pendek Menuntut trader memiliki banyak waktu untuk memonitor sampai dengan mengeksekusi Sedangkan Bulls Hunter cenderung bisa menoleransi keterbatasan waktu Misalkan eksekusi bisa dilakukan saat pagi hari Saat sebelum pre-opening Kemudian bisa ditinggal beraktivitas yang lain Nanti jam makan siang bisa dicek Misalkan tidak ada waktu sorenya dicek Baru direvisi untuk besok paginya Nah inilah membuat Bulls Hunter lebih fleksibel dibandingkan Private Trading Room Karena itulah intensitas transaksi di Bulls Hunter akan lebih rendah dibandingkan Private Trading Room Kita tunjukkan perbedaannya dalam sebuah chart yang sama Periode yang sama namun transaksinya berbeda Di Private Trading Room karena memiliki banyak waktu Bisa beli dan jual jauh lebih sering dibandingkan di Bulls Hunter Yang cenderung beli kemudian hold sampai dengan tren berakhir Itulah perbedaan antara layanan Bulls Hunter dengan Private Trading Room Keduanya sama-sama bagus Jika Anda punya banyak waktu Private Trading Room akan lebih baik Karena Anda bisa beli dan jual lebih sering untuk menangkap banyak peluang di market Sedangkan jika Anda tidak memiliki banyak waktu Bulls Hunter akan lebih nyaman untuk Anda jadikan panduan trading Karena tidak mengganggu aktivitas lain yang lebih utama Apabila ada pertanyaan lagi terkait perbedaan dari kedua layanan tersebut Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih atas